Intro Halo selamat pagi teman-teman Reaksivi Dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian Semoga kabar kalian sehat Dan diberikan banyak rezeki yang melimpa Amin Yorobol Alamin Nah hari ini Ini banyak teman-teman yang udah nungguin nih Hari ini kita akan ngebahas Masalah CBR250RR Atau R25 All New R25 Nah sebelumnya kita udah pernah bahas nih Tapi pake R25 yang lama Yang belum nonton silahkan nonton Disini kita akan mengobati Kegalauan teman-teman nih Mau beli yang mana Kalau celengannya udah mulai-mulai Mendekati angka di atas 50 juta nih teman-teman Nah bagusnya beli R25 apa CBR sih bang Kita akan ulas teman-teman So buat kalian yang tertarik dengan video ini Let's do the go Yeah yeah M.D. J.P.B. It's only right baby Yeah Why you mad I got a bag bro Name hot in these streets No Tabasco But I'm so stuck That's a fact yo And if you think I'm running You can run it back yo Go on run it back You know that I'm running Everything you wanna do I already done it And I got your little bull Telling me she love me I got this one That one Damn This gon' be a long night Okay teman-teman di R25CV Jadi ini dia Nah kalau yang baru-baru Yang CBR yang mana nih R25 yang mana Nah sebelah kiri gue adalah All new R25 Nah buat teman-teman yang udah sering nonton Videonya R25CV Pasti udah apal banget di motor-motornya si Mimin teman-teman Dan untuk yang kanan adalah CBR 250RR Nah sekarang kita bandingin yang pertama dulu Masalah harganya teman-teman Untuk harga dan tahunnya CBR 250RR tuh sekarang seginian ya harganya Dan untuk si all new R25 Itu seginian harganya Jadi memang agak sedikit lebih murah si R25 tentunya Namun disini akan kita bahas lain harga Juga masalah trading position Terus spare parts dan lain-lain Sekarang kita mulai dulu untuk masalah trading positionnya Gimana sih lebih enakan R25 Atau si CBR 250cc Nah di poin kedua ini Masalah trading position Untuk R25 tentunya kalian udah banyak banget Dengar dengan cerita si Mimin Bahwasannya motor ini tuh nikmat banget Dan nyaman banget buat harian Kalau CBR 250cc Kalian tau sendiri Memang agak sedikit capek Namun Motor ini tuh keliatan tangkas banget Dan sporty banget teman-teman Sehingga Kadang orang lebih baik Gak apa-apa deh capek dikit Yang penting enjoy Dilihatnya itu Kayaknya racing looknya itu membara banget teman-teman Nah jadi Balik lagi ke pilihan kalian Kalian itu sukanya yang gimana nih Kalau kalian buat harian Rekomendasi dari R25 tentunya Pakai si R25 ini teman-teman Selain Harganya lebih murah Trading positionnya juga nyaman Walaupun kalian nanti Udah bang bang Yang CBR 250cc itu Bisa di set up sesuai Kebutuhan kita dong Bisa teman-teman Sama aja Namun dia punya titik batas Yang si R25 ini Gak punya teman-teman Jadi Titik batas si CBR 250cc ini Untuk bagian upside down nya itu Udah terlalu rendah banget Jadi kalau misalkan kalian mau Sesuaiin tubuh kalian lagi Kalian tinggiin itu udah gak bisa Karena dalam mode standar aja Seperti ini Ini tuh udah rendah banget Jadi kalian Pastinya Kalau perjalanan jauh Agak capek Namun si R25 ini Tinggi Nyaman Jadi Kalian beli langsung pun Kayaknya gak masalah Gak usah langsung setting fitment Itu langsung bikin kalian itu ngerasa Wah oke juga nih Walaupun secara look sportnya Itu masih Perlu di otak atik dikit Sedihannya pakai racer Sama setup Fitment tubuh Baru keliatan keren Oke teman-teman Dersivi Sekarang kita bahas Masalah poin yang ketiga Yaitu Bang gimana masalah spare partnya Lebih murah yang mana Nah jadi Untuk R25 ini Memang banyak banget Persamaannya Seperti yang kalian tau Dia itu sama persis banget Sama MT25 Yang tahun-tahun lama Ataupun tahun-tahun yang baru Punya gue sendiri Hmm Bagian kaki-kakinya Bagian mesinnya Itu sebenarnya Sama persis teman-teman Cuma beda casingnya aja Kalau ini Modenya sport Kalau yang MT25 Modenya naked Gimana nasibnya bang Kalau si CBR 250cc Hmm Kayaknya gak ada deh teman-teman Kalian bisa tau sendiri Dia itu cuma satu Si ini aja nih Jadi kalau kenapa-napa Agak sedikit PR Buat cari persamaannya Udah gitu Barangnya juga Agak sedikit susah Dan mahal Kalau kalian mau beli-beli Tapi balik lagi ya Semua tergantung Dari selera kalian Mau pilih motor Yang kayak gimana Nah tentunya Si CBR 250cc ini Punya kesan sendiri Selain dia torsinya Lebih kenceng Lebih enak Tapi ya Agak sedikit Lebih capek deh Nah jadi Kalau kita bahas Masalah poin ketiga Masalah Spare part Si R25 Tetap jagonya Karena dia Lebih murah Dan banyak persamaannya Teman-teman Oke teman-teman Derox TV Sekarang kita ngebahas Poin yang keempat Yaitu masalah modelnya Teman-teman Nah Kalau ini sih selera ya Tapi Gue sedikit ngebuka Mata kalian Tentang model Dari kedua motor ini Teman-teman Gue sih memang Suka sama R25 Ya kalian tau sendiri Bang Yamaha terus Bang Kayaknya gak ada motor lain Bang reviewnya Yamaha Terus ya sabar teman-teman Yang lain belum keluar Jalan-jalan Kalau Yamaha kan sering keluarnya Nah R25 Secara tampilan Mukanya mirip banget Sama R6 Ataupun R1 Yang sekarang Ya itu kalau kata Mimin Kalau kata gue sih Emang agak sedikit beda Tapi kalau dari jauh Wah Itu emang gak ada lawan Cuma Inilah perbedaannya Dengan CBR 250cc Kalau dari sisi style Atau modelnya R25 Perlu kalian obok-obok Untuk menemukan Style yang tepat Buat kalian Untuk menemukan A look yang Kalian mau Jadi Contohnya kayak Perlu upgrade Ban Dan Depannya agak diturunin Sesuai setup Dan lain-lain Baru kelihatan ganteng Nah jadi Gak langsung beli Langsung ganteng Soalnya si R25 ini Pas dateng dari pabrik Ya gitulah teman-teman Jelek Kurang lebih kayak gitu Namun Ketika udah dikasih Sentuhan-sentuhan Yang manis di motor ini Dalam sisi modifikasinya Boom Seperti yang kalian lihat ini Keren banget Nah inilah bedanya Dengan CBR 250RR CBR kenapa nih bang CBR gak perlu Kalian apa-apain Tuh udah ganteng Teman-teman Bayangin Motor ini Cuma di repaint Oke Sebelumnya motor ini Gak di repaint Motor ini tuh Udah simple banget Looknya udah Best banget Dan keren banget Teman-teman Iya bang Tapi kan capek Kayak di poin Sebelumnya tadi Iya tau Tapi kalau kita bicara Masalah looknya CBR 250cc ini Boom Gak perlu Ngapa-ngapain Atau gak perlu Kalian keluarin Budget banyak Untuk modifikasi Cukup ganti X-house aja Itu pun kembali Ke selera kalian Udah keren banget Kalau mau lebih nyaman Ganti bannya aja Udah keren banget Karena emang Dari siku-siku motor ini Menyajikan Racing look Yang bener-bener Ultimate Teman-teman Dan inilah Iya bisa dibilang Inilah rasa Dari si CBR 250cc ini Klimaksnya dia adalah Motor yang bener-bener Sangat sederhana Dan minim parts modifikasi Karena apa? Honda udah buat motor ini Sedemikian mungkin Sehingga motor ini tuh Kelihatan legit banget Teman-teman Sebelumnya kita udah Pernah modifikasi motor ini Dan gak habis banyak Ini linknya Tonton aja disitu Sesimpel itu Kita memodifikasi motor ini Dan kelihatannya itu Boom banget Bang CBR mulu R25 nya bas Karena ini punya mimin Yang males bas Gak bercanda Ya kalo R25 Seperti yang Udah dibilang tadi Pas dateng dari pabrik itu Ya Kayak keong gitu Palanya gede depannya Belakangnya gitu Kakinya kecil Oh my god Tapi setelah dimodifikasi Kalian Liat aja video ini Nah teman-teman Rios TV Bagaimana menurut kalian Dari poin 1 Sampai poin 4 Tadi Tapi semua poin itu Kembali lagi ke kalian Karena Rios TV Menceritakan Berdasarkan Mata awam Memandang Mata Mimin Mimin awam banget nih Kurang lebih kayak gitu Jadi Tergantung mata awam Memandang Jadi kita udah cobain Memang kedua motor ini Dan yang kita rasakan itu Dan kita ceritain ke teman-teman Yang mungkin saat ini Teman-teman lagi galau-galau Mau beli yang mana Yang mana Dan sedikit tambahan Masalah irit Nggak-nggak Irit Nggak-nggak Tentunya Ini dia juaranya R25 Lebih irit Kalau nggak percaya DM aja Rios TV Tanya si Mimin Min Jujur Irit nggak Gue ngiri banget Sama keiritan motor ini Karena udah ganti ecu dia ya Tapi tetep aja irit banget Bahkan si MT25 gue itu Kalah irit ya Nggak tau apa bedanya Karena memang waktu itu Gue remapnya Gila-gilaan Jadi agak sedikit boros Cuma tarikannya enak Ini irit banget Kalau dibandingin CBR 250RR ini Ya Nggak terlalu jauh sih Cuma ya Tetep ini sih iritnya Dan kalau buat harian ya ini Tapi semua kembali lagi ke kalian ya Kalau kalian buat Sanmori Dan segala macem Wah bang Kayaknya CBR aja Lebih racing look bang Biar kayak Marques bang Ya terserah kalian Buktinya Manfred Finalis juga cabut nih Dari ya mahal Bercanda-bercanda Oke teman-teman Rios TV Jadi itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian Tetap jaga kesehatan Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax